Menu pagi-pagi hari ini. Kenapa? Kunon dimakan! Itu teh makanan bayi! Apa?! Cuk, udah gak nyangka tega-teganya. Gak ada teh makanan-makanan bayi. Itu teh makanan bayi. Lu kalau kayak gitu berasa ini gak ada rasa bersalah sama orang rumah. Mana busuk bikin letoy? Apa-apa? Kita masuk dalam tagment tips, oi-oi. Kamu udah susah. Kalau pikiran sekarang. Kamu latihan terus. Kayak temen saya tuh. Latihan, latihan, latihan sama-sama TBC. Dan harganya Rp27.900 untuk gantungan karet. Gak usah dibeli. Mending banyakin beli karetnya. Maksud saya itu 3.200,5 itu satuan gini atau satu buah? Satuan. 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 Maraton ini anak kami. Maraton gue jalan di tempat sih, Wan. Latihan dulu. Kalau lagi latihan maraton, lari-lari begitu kenapa bawa kak? Soalnya kan anak mau bawa ontak jauh di Arab. Oh reko. Ngebawa lemari berat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Kelihatan lebih sirus. Sama aja bang. Akhirnya rutin perawatan. Rutin perawatan ya. Untuk haifunya. Gak di endorse aja adi deh. Ya saya bang. Nunggu endorsean juga. Satuan ya. Dapet air mata. Kenapa sih, Pan? Ini temen gue nyampe-nyampe langsung nangis begini. Kenapa? 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 Anak gue gak mau makan. Oke, kita lanjutkan ya acaranya. Masalah. Tolong dong merepatnya sama gue. Lu anak lu gak mau makan, kasih makan dong. Lu kasih makan gak? Kasih makan gak, tapi gak mau. Mungkin terus. Udah berapa lama kejadian ya? 2 tahun. Itu bahaya. Itu bahaya. Itu gue sedih banget. Itu sedih banget kalau begitu sih. Itu gue sedih banget. Problemnya apa? Kenapa? Makanannya kurang enak atau gimana? Udah enak. Orang kita bikin sendiri ya pasti gak enak. Oh ya itu mungkin masalahnya. Ya tapi beneran. Kadang-kadang kalau lagi mood makan, oh lahap banget. Tapi pas lagi gak mau makan, aduh. Pan memang anak kecil tuh kan gitu. Kita gak bisa paksa ketika mereka memang lagi pengen makan. Mungkin. Kita bukan bicara lain ya. Ada ada ada. Karena kita tepat sekali. Sudah ada disini dan semua juga yang di tribun juga sudah penuh. Halo, selamat pagi semua. Hai. Luar biasa. Luar biasa. Halo ini basman. Oke. Ya yang dibawah. Pedang inti. Pedang inti. Udah penuh sekali. Udah tau dong berarti saatnya apa. Saatnya tips. Oi oi. Oi oi. Oi oi. Oi oi. Oi oi. Oi oi. Oi oi oi. Oi oi oi. Oi oi lover si gombang. Oi oi lover berenang siang. Oi oi. Oi 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 cikku dapat es kolok. sangat setia kita akan memberikan solusi bagi anak-anakim agar semangat untuk makan biasanya dia akan sendok buat makan biasa ya seperti ini ya kita kasih yang real dong kita kasih pesawat beneran mainan-mainan dia kan banyak kita tapelkan tempelkan itu artinya apa regenerasi buah juga dari ijo efek siluet kayaknya jadi kalau makan ngengel lebih totalitas nih oke 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 bisa sambil bercerita juga iya 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 jadi pas makan tuh anak tuh akan kejendut deh kayaknya kecolok tapi bener-bener ini bagus oke oke bagaimana on ini susah gak sih bikinnya susah gak sih simple tapi apa pasten simple pasten ya gimana Ivan udah ada solusinya sekarang iya makasih ya kalau ini kita mau nah ini buat ngisi bensin kayaknya nih kalau mendadak gak ada jerigen kayak gitu ini selain untuk ngisi bensin ya ini bisa juga untuk menjaga agar es batu tidak cepat meleleh masa kita 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 bagi dua set ceplok gitu kan set kita bagi dua seperti ini kita taruh disini selain bisa membuat pot juga ya waktu itu pernah di halaman ini untuk menjaga agar es batu awet sejahtera oh ya kan suka bete kalau gampang lumer gitu kan iya kan kalau mencair-mencair kan kita kalau dia mencair jadi airnya disini terus jadi es batu tetap es batu lah pada umumnya maksudnya gimana sih gak ngerti oh gak gue ngerti karena es itu bisa lebih cepat mencair ini ketika ada air di dalamnya iya betul sekali gimana gue simple gak simple tapi apa ini ada tips berikutnya adalah membuat tempat sampah untuk rautan pensil ha kita lihat rautan pensil ketika kita merautnya wah sampah kemana-mana berantakan karena hati kecil kan belum bicara kan kenapa itu sampah lo berantakan gimana caranya supaya berantakan ya gimana apa solusinya aha panggil bibi hahaha cuma dong selusi adil jangan dong bikin mandiri oh iya iya nah saya kan ada bungkus tempat permen yang kayak gini-gini kayak gini nih jangan dibuang ya itu ya jangan dibuang bisa kita manfaatkan kita buatlah lubang disini sesuai dengan pengserutnya pengserut penyerut penyerutnya seet bentar ya asap ih jatuhnya nah iya 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 tuk liat tuh tiga nyerut sampahnya keluar dari sini ada pensilnya gak? harus ada pensilnya dong wah harus ada pensil dong gimana kalau ini aja nih iya itu aja deh pera-peranya pensil gimana muat ya oh gitu jadi sampahnya masuk ke botol ini oh gimana oi 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 mana busuk bikin le toy apa mak masuk dalam tagman tips oi oi yaa harus di awal udah udah selesai iya inget dia soalnya dulu di lenong ini dia lagi mikir gak coba karena ingin dengan saya ya iya iya silahkan ini ini masker yang khusus untuk masker ek so membuat masker dari botol plastik tengtong tengtong itu masker apa nah ini dia kita lihat dulu ya bahannya adalah galon kecil lakban putih ya cutter gunting masker tisu basah kapas dan cuka oke nah caranya bencuk maskernya tuh kalo kita lagi menghadapi fogging tiba-tiba di rumah atau yang buka-buka buka jadi kita potong bagian sininya oke kasih lakban ya biar gak menyonyot kulit biar gak menyonyot kulit gitu kan terus nanti dibentuk seperti bolongan gitu nah nanti udah gitu aja tuh bolongan gitu terus 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 bolongannya seperti apa ada gunting gak gunting 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 biasanya ada yang langsung jadi gak main gitu pak kita kan mainnya jujur isti aja isti aja isti kalau gitu ya oh buah ya jadi kan ini tinggal dipotong nih dipotong kita ambil aja ada gunting ya kayaknya kita dikerjain sama dia nih ini nih yang udah jadinya nih tuh oh pinggirannya dilakban pinggirannya dilakban ya pinggirannya dilakban seperti ini supaya menyerupai topengnya ya lalu kemudian basahi kapas dengan cuka itu untuk apa kayak cuka apel ya cuka apel boleh ya boleh ya jadi kayak bau gas atau bau pembakaran fogging bau-bau kalau lagi yang parah banget itu bisa nyerapnya disitu jadi gak langsung ke pernafasan jadi gimana ini tuh ini dilubangin nih dilubangin dibuka dulu sih atasnya ini dilubangin ya itu dibuka dikasih kapas yang sudah di di emplokin juga gini ya gini kan terus 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 setelah itu pasang masker pasang masker tapi kalau itu kan gak kalau masker biasa doang gak bisa untuk ya 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 menjaga kebersihan terus terus pake ini gini iya iya kebalik kebalik Kembali ke pegangan itu, pegangan itu dipegang. Oh gini, maaaah. Gitu. Gitu. Gue tau, gue masih jahil lo. Buat apa coba begini ya? Ya kan kalau Pak, di Indonesia kan kemarin aja ada pembakaran hutan. Orang tuh gak cukup, bisa pakai kayak gini doang. Tapi diliatin orang kalau ke jalan begini. Kayak orang main anggar jadinya. Yang penting kan kita paru-parunya bersih dari udara-udara kotor. Beneran, setuju setuju. Beneran, paru-paru bersih cuman kita agak malu aja dikit sih. Oke nih, sampai pagi yang mokepoin Irfan. Halo. Halo. Dengan siapa ini? Ya, Neyo. Neyo? Ya, Neyo. Neyo mau tanya apa sama Irfan Akim? Neyo dari mana sih? Dari Indonesia atau dari luar negeri? Dari Jakarta. Namanya keren banget sih Neyo. Ya. Pasti dulu seneng sama Nel Armstrong ya? Ya beneran, kakak kebetulan itu sih. Mohonanya sama si Irfan Akim. Kenapa Nel? Sebagai seorang entertain yang memang harus ketawa gitu. Ada gak sih perawatan khusus untuk giginya misalnya Irfan Akim? A-A, Irfan Akim? Gigi? Kayak misalnya diputihin, di bleaching atau di finir, kayak gitu sih? Ada gak? Sebetulnya kalau gigi sih ya dirawat juga udah cukup. Dirawat, gosok gigi secara teratur, iya. Ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali harus. Tapi kalau diputihin tergantung. Gue pernah nanya ke dokter gigi. Gue pengen diputihin katanya gigi gue tuh cukup putih. Kecuali kalau ada yang gara-gara antibiotik, ada yang puning banget. Mau diputihin bisa di bleaching bisa. Atau pakai apa yang sekarang? Di finir. Lo gak ikut di finir gitu? Enggak lah. Maha banget ya. Dan rapuh. Jadinya... Ya gitu. Jadi kalau gigi kita sehat, ya gak usah ada apa-apain juga enak dilihatnya juga. Dan alhamdulillah gue kan bentuk giginya juga gak karehol gitu. Karehol tuh banget ya. Maksudnya rata gitu. Dia rapi. Dari kecil rapi gini ya disyukuri saja. Terus kata orang, kalau gigi braham itu kalau dicabut, itu bikin muka tirus. Nah kebetulan giginya itu dulu berlubang. Pas lagi empat. Dicopot-copot-copot, tirus sampe sekarang. Oh gak rambut. Tips, tips. Nah mau tau. Nih yuk kalau mau tau tips tirus, copotin giginya. Copotin giginya. Itu dia akhir-akhiran Nel. Oke siapas Andri. Ayo Nel. Thank you I Irvan Hakim. Oke ini kita makasih ada buat Irvan karena Irvan sudah habis di pagi-pagi. Oh iya iya. Apaan sih? Dibuka aja. Ah sosial banget tau gak? Mbak kita lihat. Nah. Lirik berbagi tajil. Ya ini kertas lirik. Ini kita liriknya udah mahal banget ya ini harganya jadi kamu. Ini udah yang otentik banget ini. Coba coba dilatih dulu. Pertama ini kertas lirik pertama. Mari kita puasa satu bulan lamanya berbagi tajil. Ini apa? Coba coba ikutin ya. Ini berharga banget. Mari kita puasa. Mari kita puasa. Satu bulan lamanya. Satu bulan lamanya. Berbagi. Berbagi. Takjil. Terus semuanya apa lah. Ini. Ini. Certas liriknya udah mahal ya sekarang. Mahal banget sekarang dia udah dihargain 500 juta. Jadi kalau Irvan. Gue gak ngerti gue dikerjain gak? Enggak enggak. Ini udah ditawar orang 500 juta loh. Terus gue harus? Ya lu sih Irvan. Kacau nih Irvan nih. Terima kasih ya. Mau kemana sih loh? Mudah-mudahan kecuali ya. Enggak udah dapetin 500 juta. Terima kasih ya. Masi Andre. Nama sama. Best plan. Maaf. Tapi. Alap jaga baik-baik ya. Siapa tuh bisa satu miliar. Van. Nanti balik lagi ya Van. Tapi ya Van. Thank you ya. Oke Van. Tuh. Kertas lirik itu sudah bisa diharga 500 juta loh. Jadi jangan dijual. Beneran ada kertas lirik yang mahal ya. Iya dan itu dihargai sampai 500 juta. Oke jangan kemana-mana tetap di pagi-pagi. Ya. Terima kasih.